Kita akan bahas tentang berapa kecepatan putar motor yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Nah ini seperti yang kita lihat atau kita bahas tadi bahwa ini sebenarnya terdiri dari 2 pol, yaitu yang ini sama ini 1 pol, yang ini dan ini 1 pol. Karena kalau ini utara, ini juga utara, bisa kita jadikan 1, 1 pol, ini selatan, selatan, 1 pol. Nah karena ini dan ini 1 pol, ini dan ini 1 pol, berarti dia meskipun terdiri dari 4 lelitan, tapi sebenarnya dia adalah terdiri dari 2 pol atau 1 pasang pol. Kecepatan yang dihasilkan oleh rangkaian seperti ini bisa kita hitung sebagai berikut. Kita ingat bahwa T1 itu adalah posisi porosnya ada di sini, ketare utara. T1 dia ke sini, kemudian ketika T2 dia ke sini, T3 ke sini, T4 ke sini, dan T5 ke sini. Jadi satu putaran itu, itu ditempuh dari T1 sampai T5, dari puncaknya yang ini, yang puncak yang rangkaian primary winding ini, dari sini ke puncak yang T5, puncak di sini ke satu berarti, kalau kita perhatikan ini adalah satu siklus ya, dari puncak ke puncak, itu kan satu gelombang. Dari puncak ke puncak satu gelombang itu terjadi satu putaran poros atau satu putaran medan magnetnya. Magnetnya itu diputar satu putaran. Dari sini utara, kemudian sini utara, sini utara, utara, kembali lagi ke utara, nah itu terjadi dari T1 sampai T5. Nah, kita akan menghitung putaran porosnya atau putaran medan magnetnya itu, itu dalam satuan RPM. Satuan putaran, saya tulis di sini. Putaran poros kan RPM, RPM itu kan, dia adalah putaran per menit. Sedangkan magnet tadi itu berputar satu putaran itu dalam waktu T1 dan T5. Jadi ini kalau kita kasih tanda gini. Ini satu putaran, T1 sampai T5. Itu adalah satu gelombang. Nah, kalau kita tahu frekuensi listriknya, kalau kita tahu frekuensi listriknya, frekuensinya misalnya kita kasih simbol ya, FHz. Jika frekuensi supply yang kita masukkan ke dalam lulitan itu adalah FHz dalam simbol, maka satu gelombang itu adalah periode. Periode-nya itu adalah super F, detik. Jadi dari T1 sampai T5 itu adalah super F, detik. Sekon. Nah, kita tulis di sini. Berarti satu putaran terjadi dalam waktu super F, detik. Nah, ini kita bawa ke sini, berarti sebanyak F putaran itu terjadi dalam waktu satu detik. kita balik aja yang detik kita bawa ke sini, berarti satu detik. Itu akan terjadi F putaran, tergantung frekuensinya. Kita inginnya adalah putaran per menit, maka kita jadikan menit. Ini adalah 60 detik. Berarti ini kali kan 60, berarti ini kali kan 60, berarti 60 kali kan F putaran. berarti dalam satu menit itu terjadi 60 F putaran. Berarti RPM-nya ini udah rotasi per menit. Ini kan satu menit. Ini sama satu menit. Berarti ini 60 F putaran. 60 F per menit. Dan putaran per menit. Nah, ini rumusnya. Berarti kalau misalkan frekuensi listriknya itu adalah 50 Hz, berarti 60 kali 50. Kalau kita kan pakenya 50 Hz ya, yang WLN itu, maka RPM-nya adalah 3000. Nah, jika F misalkan 50 Hz, maka dengan rangkaian ini, dengan rangkaian satu pasang pol atau dua pol, itu RPM-nya adalah 60 kali kan 5. 3000 RPM. Nah, ini kalau pakai satu pasang pol. Nah, kalau kita mau lebih umum lagi, kita bisa rumuskan bahwa RPM itu di mana ya? Di sini. RPM itu, Berarti 60 F 60 kali kan frekuensi dibagi pasang polnya. Nah, karena ini tadi kita pakai satu pasang pol, maka RPM-nya adalah 3000. Atau kalau pengen jumlah pol, ini kan terdiri dari dua pol. Di sini satu pol, ini satu pol. Maka kita bisa ubah menjadi RPM sama dengan 60. Kalikan 2 berarti. 2 kali kan 60. Kalikan F bagi 2 kali kan jumlah polnya. Satu pasang. Ini nggak berarti ini. Pasang pol kan pol itu kan 2 kali pasangannya. Berarti 120 F dibagi dengan polnya. Karena satu pasang pol terdiri 2 pol, berarti ini kali 2 begini. Jadi RPM-nya itu sama dengan 120 F bagi jumlah polnya. Kalau pakai pasang pol kita hanya 60 F bagi pasang polnya. Kalau pakai polnya saja, bukan pasangannya, berarti kan satu pasang kan terdiri dari 2. Maka ini juga harus dikalikan 2, maka menjadi 120 F bagi jumlah pol. kalau ini jumlah pasang pol, ini jumlah pol. Saya kotakin biar jelas. Ini rumusnya 2 ini. Terserah lebih enak pakai yang pasang pol atau jumlah polnya. kalau kita pakai rumus ini atau ini, misalkan 50 Hz kan 3000 RPM. Nah, itu adalah dinamakan dengan kecepatan sinkron. Ini adalah RPM sinkronnya, sinkron. atau kecepatan putar makniknya. Nah, yang terjadi untuk yang motor-motor jenis induksi atau kipas angin atau motor lainnya itu yang rotornya itu tidak diariri arus listrik karena adanya listrik karena induksi. Nanti induksi kita bahasi lebih lanjutnya. Nah, RPM yang terjadi pada asnya ini itu tidak pas di 3000 tapi dia akan lebih rendah karena terjadi perbedaan kecepatan putar antara magnetnya dengan porosnya. Sehingga kalau kita pakai satu pasang pol atau dua pol seperti ini dua pol maka kecepatan porosnya itu sekitar 2900 sekian jadi tidak pas di kecepatan sinkronnya kalau istilahnya kecepatan magnetnya. semakin banyak jumlah polnya nanti RPMnya akan semakin rendah. Nanti kita akan coba bahas bagaimana kalau kita merangkai dengan rangkaian 4 pol kita akan bahas selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang balik putar tadi di video sebelumnya kita sudah bahas cara balik putar nah kita akan bahas lagi cara balik putar dengan cara yang lebih sederhana.